...dengan dengan para pemain dari Pelisa Jaya Jobar. Ada Beto Goncalves, ada juga Ernest Jiri, Jeremaya. Ada Jekomboi, sebuah tim yang memiliki materi koptis... ...yang bisa bersaing dan merebutkan prestasi terbaik. Masih Beto Goncalves, sebaik-baik saja oleh Errol Kibar. Rudy Widodo mencoba pertahanan, ya pelanggaran terjadi. Rudy Widodo mencoba, Rudy Widodo mencoba, Rudy Widodo mencoba. Kita akan berada di mana-mana pasif posis, ada di mana-mana di Bioto. Misalkan ada yang banyak orang, namun memang memelosankan. Dan mungkin yang berbual-bual-bual, saya akan berada di sebelah pertama ini. Masih Beto Jermai, yang terakhir, masih dapat mencoba, ya. Kali ini, Bioto Pantali, yang sudah berada buat Bioto, saya. Dan ternyata sudah berada buat Bioto Jermai, saya harus Jermai. Dan sepertinya, situ bahaya, Pak Jermai, yang akan mencoba, ya. Dan akan mencoba, ya, berada buat posis yang saya. Yang dapat mencoba, saya akan mencoba, ya. Yang baik, atas ini. Terima kasih, atas ini. Beto Goncalves, kali ini masih Beto Goncalves. Kali ini, Beto Goncalves, kita lihat. Kali ini, Beto Goncalves. Sebuah tendangan dari Bioto Goncalves. Masih Beto menemui arah yang maksimal. Serius, berkebatannya prima dari Beto. Dan dia, kita lihat. Di mana dia lolok dari tepungan. Tiga momen belakang pelita. Dan ini dia, special speed. Masih sempat melepaskan tendangan. Dan setelah-setelah terjalan. Tapi boleh tira Beto adalah jaman yang serius. Masih Ortiz Ansalosa. Ernest Jeremiah. Ernest Jeremiah sebut. Tipis di samping kanan dari gawang Dian Agust Rasadio. Inilah yang harus terus diwaspadai oleh marisan belakang pelita. Karena kita tahu dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam menguang tembak yang tidak sedikit bagus. Begitu baiknya melalui dua pemain. Radha dan Ortiz Ansal kembali, Ernest Jeremiah. Dia lumayan. Tia. Kita lihat bagaimana berkali-kali Ernest dikatakan. Berdiri pada post-offside oleh tindakan garis. Dan kita lihat. Apakah memang betul. Keputusan dari tindakan garis yang dimana giliran. Tanah berdiri teraselas. Sudah ruga. Bola kebuka dibahas. Sudah ruga. Oh. Tidak berada pada post-offside kali ini. Beto untuk KBS. Dan sebuah gol. Sebuah serangan balik yang begitu cepat dan lolos dari perangkat Pongsaik. Membuat Alberto. Beto Goncalves mencetak golnya kedua dalam coruk Indonesia Super League. Dan berubah pemimpin yang menjadi 0-1. Pulita Jalan Jawa Barat bersimpulnya Jayapura. Ada dua peristiwa yang... ...mantas menjadi solok sentral. Dalam prokasi yang sangat sempur. Kita lihat bagaimana ada pelanggaran depan Jawa. Jemri Bito dan... Persiburan bisa berhubung bola. Dan melancarkan selebangan balik. Beto lolos dari jubangan offside. Kali pertama. Dan ini dia. Bola di-classing ke sentrum kiri bawang DAP. Ya, betul. Kepat kali kita lihat bagaimana gerakan dari solok Beto yang lolos dari offside. Kita lihat begitu kelak tadi pemain dari pelita menarik offside. Sehingga peluang yang sangat-sangat dibutuh oleh Bito. Lakukan placing yang sangat baik dan sangat hati. Ya. Dan juga setiap peluang. Siapa yang melakukan kesalahan? Jadilah yang terjadi di timbul dari pelita tadi. Yang ini skif. Dari menuju situanya. Kita membuat ini di startup. Baik. Oh, kembali di dalam posisi offside kali ini. Bagaimana seorang Beto tetapnya skupan kepada Buas Salosa. Buas Salosa Mas. Buas Salosa. Kita lihat, melihat liup dia. Gagal peluang Mas dari Buas Salosa. Ya, seperti itu. Kalau dikontrolin. Gagal di pantang Buas dan juga. Ya, itu dia. Bagaimana kita akan buatan tadi. Baik. limitation 6inho- dari buahnya VAN. familiar.